Hai semua informasi bis truk laka lantas kemacetan jalur ekstrim mantau truk ada di channel CCTV Tasik Selatan yang mana channel ini telah tercatat di dunia transportasi darat maupun udara tapi ibu Hong Assalamualaikum bertemu lagi bersama saya yang akan menemani rebahan kalian dengan deretan informasi-informasi penting dunia jagat raya Musa Tenggara Sabang sampai cika Thomas tanpa banyak nabangus langsung saja ke videonya sejarah perusahaan otobus Po yang menarik dibahas adalah Po Bass Goodwill perusahaan asal Bandung yang eksis sejak tahun 1970-an ini dikabarkan pernah berjaya dan sekarang sedikit berkurang bass yang identik dengan livery warna merah oranye dan hitam ini disebut-sebut milik pengusaha keturunan Jerman karena warna tersebut identik dengan bendera Jerman Po yang dikelola oleh Dandi Sandiono generasi kedua ini terkenal konsisten menggunakan sasis Mercedes-Benz tipe sasis yang paling kerap digunakan Po ini adalah Mercedes-Benz OHA 1113, OEF 1113, OHA 1518, dan OHA 1581 sedangkan karoseri yang biasa ditemui pada bass Po Goodwill adalah buatan Negla Saribogor, RS dan Trisakti karoseri tersebut digunakan Po Goodwill pada awal-awal berdiri, yakni tahun 70-an bass yang bermain di trayek Bandung Tegal Purwokerto ini juga terkenal berkat harga tiketnya yang murah namun tepat waktu Selain itu, bass ini juga dikenal memiliki sopir yang hobi, ngeblong, atau ngebut di jalanan Armada Po Goodwill banyak ditemui di terminal Cicahem Meski saat ini sudah hampir jarang beredar, bass ini merupakan kebanggaan, warga ngapak Hal ini terbukti dari para maniak pecinta bass Goodwill yang bisa mencapai ribuan pengikut di media sosial Po Goodwill membuka dua kelas, yakni ekonomi dan patas AC Kelas ekonomi memiliki konfigurasi kursi 2-3 Sementara untuk patas AC harganya lebih mahal namun fasilitas yang diberikan lebih berkelas seperti leg rest, LCD, reclining seat dan layar LCD untuk hiburan Bass Goodwill berangkat dibagi menjadi dua kloter Kloter pagi dan juga sore atau malam Untuk pagi dimulai dari jam 6 hingga ada yang pukul 12.10 siang Sedangkan untuk sore atau malamnya berangkat di pukul 17.30 dan jam 19 malam Sehingga dari pagi hingga malam hari untuk rute tujuan ke Tegal hingga Purwokerto masih melayani dan di pagi hari cenderung lebih banyak jadwalnya Pastikan Anda membaca betul jam berangkatnya sesuai dari jadwal bass Goodwill yang tertera di atas Jika mungkin ada jadwal tambahan alangkah baiknya Anda menghubungi agen tiket terdekat untuk meminta keterangan kapan aja berangkatnya Nah dan itulah pembahasan sekarang tentang Pogudwill Komen kita bahas apa lagi nih tentang dunia bass Saya selaku direktur CCTV Tasik Selatan mengucapkan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax